Menjamurnya, Baliho pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di sejumlah jalan protokol mulai mendapat kritik dari masyarakat Surabaya. Warga menilai aksi kedua pasangan tidak etis. Sementara bawah selu Jawa Timur tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada sanksi yang mengatur dalam Undang-Undang Pemilu Kada. Hampir di setiap perempatan jalan raya di kota Surabaya mulai dihiasi oleh Baliho dua pasangan bakal calon gubernur Jawa Timur. Tak jarang dalam tulisan di Baliho tertera ajakan untuk memilih pasangan bakal calon yang terpampang. Selain Baliho, kegiatan yang dihadiri banyak masa yang bersifat kampanye juga mulai dilakukan. Padahal saat ini masa kampanye belum dimulai. Melihat fenomena ini, warga Surabaya pun melemparkan kritikan. Warga menganggap pemasangan Baliho dan pengumpulan masa sebagai ajang curi saat kampanye. Kalau misalnya sudah ada Baleho atau sepanduk-sepanduk sih, saya pikir kalau memang itu belum waktunya, itu adalah salah satu start yang kurang baik. Sehingga kami pun akhirnya mikir-mikir juga, loh ini belum waktunya kok udah mulai kampanye gitu kan. Maksudnya untuk hal yang kecil aja mereka nggak jujur, gimana untuk hal yang besar gitu sih. Terkait hal ini, Bawaslu Jawa Timur menyatakan belum bisa melakukan tindakan. Karena sesuai Undang-Undang Pemilu Kada, Bawaslu bisa melakukan tindakan apabila sudah ada penetapan calon oleh KPU Jawa Timur. Itu kan pendekatan kita, upaya penjagaan aja, preventif. Kita selalu berkoordinasi kepada semua antipursus, paslon, bakal pasangan calon untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelum tahapan kampanye. Penetapan calon oleh KPU Jawa Timur sendiri baru akan dilakukan pada 12 Februari 2018 mendatang. Sementara untuk tahapan kampanye dijadwalkan tiga hari setelah penetapan paslon. Wahyu Pratama, Surabaya Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!